Nang Gong Jun membeku, tekanan, aku tidak menekannya. Kau sudah memaksanya untuk menyatakan posisinya. Apakah menurutmu ada tekanan? Mungkin dia belum sepenuhnya siap, atau mungkin ada alasan khusus. Kau telah menempatkannya pada posisi yang sulit. Dia terpaksa menolakmu, kata Kinchuan. Nang Gong Jun membeku, dia menatap Kinchuan. Saudaraku, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kinchuan memandang Nang Gong Jun. Pria ini agak lambat dalam hal hubungan, tapi terkadang ini hal yang baik. Mungkin Yusikin menyukai kelesuan dan kegilaannya. Biarkan alam mengambil jalannya, kata Kinchuan. Apapun hubunganmu dengannya, anggap saja tidak terjadi apa-apa hari ini. Kamu bisa terus mengejarnya secara pribadi. Ingat, selama dia tidak setuju, jangan merasa dia tidak menyukaimu. Nang Gong Jun membeku, aku sangat tidak tahu malu. Dia akan menyukaiku. Gadis-gadis baik takut pada pria yang lengket. Jika kamu berkulit tebal, kamu bisa makan. Jika kamu berkulit tipis, kamu tidak bisa. Apakah kamu ingin dia mengejarmu? Kinchuan tersenyum. Kali ini, Nang Gong Jun sepertinya memahami sesuatu. Dia terkejut dan matanya berbinar. Ya, bagaimana dia bisa mengejar saya? Jika saya tidak melakukan ini, tidak akan ada harapan sama sekali. Wajah apa yang saya miliki sekarang? Mata Nang Gong Jun berbinar. Kinchuan menatap Nang Gong Jun. Orang ini akhirnya mengerti, usahanya tidak sia-sia. Kakak, terima kasih. Apakah aku berhasil atau tidak? Kamu adalah saudaraku. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Tidak peduli apa itu, aku tidak akan cemberut. Kata Nang Gong Jun dengan serius. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kita bisa berteman jika kita ditakdirkan. Jika tidak, kamu tidak bisa memaksanya. Aku akan menunggu kabar baikmu. Jika kamu berhasil, kamu bisa membelikanku minuman. Tentu saja, jika aku berhasil, aku akan membelikanmu minuman. Kakak, terima kasih. Ada yang harus aku lakukan. Nang Gong Jun pergi dengan penuh semangat. Yue Kingin tersenyum pada Kinchuan. Kamu kekasih yang hebat. Kinchuan tersenyum canggung. Sayang, apakah kamu memujiku? Tidak. Aku hanya ingin tahu, berapa banyak wanita yang kamu miliki selain aku. Yue Kingin berkata sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia sepertinya tidak menginginkan jawaban. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Kinchuan menatapnya dan tersenyum. Tebakan. Tidak tertarik. Aku benar-benar tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki. Aku tidak merasakan apa-apa, tapi kamu pasti seorang playboy. Yue Kingin tersenyum senang. Kinchuan tersenyum pahit. Semua wanitanya sangat murah hati. Mereka bahkan tidak menanyakan berapa banyak wanita yang dia miliki, juga tidak peduli jika dia mencari wanita lain. Mereka bahkan sangat mandiri. Jika dia bebas, dia bisa datang dan mengunjunginya. Jika tidak, dia bisa menjalani kehidupan yang baik sendiri. Ini membuat Kinchuan tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tertekan. Bagaimanapun, dikatakan bahwa cinta itu egois, tetapi cinta yang besar tidak mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, Kinchuan tidak dapat menemukan petunjuk, tetapi dia tahu bahwa wanita itu sangat mencintainya. Meskipun mereka berdua pernah mengalami jeda kecil, itu tidak banyak mempengaruhi mereka. Awalnya, mereka hanya datang untuk melihat ranking stela. Mereka tidak menyangka akan melihat tempat pertama dan kedua di ranking stela, serta pemandangan yang begitu hidup. Sekarang dia telah menjadi murid Hallmaster, dia secara alami mewarisi beberapa dendam Hallmaster. Fraksi. Tidak hanya ada vaksi besar, tapi ada juga vaksi kecil. Misalnya, di warga Temple, Hallmaster, Deputi Hallmaster, dan Great Elder dapat membentuk keseimbangan tripartit. Meskipun vaksi Hallmaster secara nominal adalah yang paling kuat, tidak ada yang tahu bagaimana situasi sebenarnya. Terkadang, jika Anda tidak beruntung dan memilih pihak yang salah, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Namun, jika Anda tidak memilih sisi, Anda tidak akan bisa. Jika Anda memiliki kemampuan, banyak orang akan memaksa Anda untuk memilih sisi. Jika Anda bersikeras untuk tidak memihak, maka Anda akan menjadi musuh publik nomor satu. Benar, Kinchuan masih belum tahu di vaksi mana Yusy King dan Namong Jun berasal. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkan hal ini lagi. Mari kita bicara. Kuil Dewa Perang sangat besar, dan pertempuran vaksi di sini pasti sangat intens. Namun, Kinchuan tidak merasakan apa-apa. Ambisinya tidak terletak di sini, dan pertempuran mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, tingkat kultivasinya saat ini masih rendah. Meskipun kekuatan tempurnya tidak buruk, itu masih bukan apa-apa di Kuil Dewa Perang. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Namun, Kinchuan memiliki kemampuan amplifikasi. Kemampuan ini sangat kuat, jadi dia pasti bisa menggunakannya. Jika kemampuannya ini terungkap, siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin mengikatnya. Jika mereka tidak bisa mengikatnya, pihak lawan pasti akan memikirkan segala cara untuk menyingkirkannya. Bahkan orang-orang dari vaksi yang sama ingin membunuhnya. Lagi pula, pada hari itu, jika Anda tidak ingin berada di sini, Anda akan hancur jika pergi ke pihak lawan. Lagi pula, orang-orang seperti Kinchuan akan diikat oleh banyak orang. Di hadapan keuntungan mutlak, mereka pasti akan dipindahkan dan dihianati. Dikatakan bahwa orang tidak menghianati karena mereka tidak memiliki cukup alat tawar-menawar untuk melakukannya. Oleh karena itu, Kinchuan tidak akan menggunakan kemampuannya dengan mudah. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan seseorang atau sangat akrab dengannya. Dia hanya akan mempertimbangkan untuk menggunakannya jika dia memiliki kemampuan mutlak untuk melindungi dirinya sendiri. Paling tidak, itu harus menjadi hubungan yang baik, dan dia berutang budi padanya. Tunggu, sekarang, bahkan jika Hallmaster bertarung dengan orang lain, dalam keadaan normal, Kinchuan tidak akan menggunakan kemampuan buff-nya. Paling-paling, dia akan melemahkan lawan. Bagaimanapun, pelemahan dapat diterima. Karena itu, dia bisa menggunakan kemampuan ini. Itu bisa dianggap sebagai alat tawar-menawar untuk membuat Hallmaster atau beberapa orang dari vaksi yang sama memandangnya. Namun, jika dia berlebihan, mereka tidak akan memandangnya. Mereka akan cemburu dan akan merepotkan jika dia diincar oleh orang lain. Setelah beberapa hari, Kinchuan memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Setelah menerobos ke alam kerajaan surgawi, dia jauh lebih percaya diri dan lebih kuat. Sebelumnya, dia sudah bisa membunuh Raja Surgawi tahap puncak. Sekarang, tidak ada keraguan bahwa dia akan mencapai alam Raja Surgawi. Tapi di luar kerajaan Raja Abadi, Kinchuan tidak tahu apakah dia bisa bertarung. Tapi paling tidak, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak yakin tapi dia sangat percaya diri sekarang. Lagi pula, dia memiliki senjata dewa dan dia telah memahami Yin Yang Grendau. Dengan cara ini, kekuatan Great Yin Yang Handhaven and Compassing Divine Dragon Cell milik Kinchuan telah mengalami perubahan yang menantang surga. Meskipun dia belum mencobanya, dia yakin. Kartu Truth? Ini juga Kartu Truth. Sayang sekali dia tidak bisa mencapai alam Raja Surgawi. Selama dia mencapai alam Raja Surgawi, dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri di kuil dewa perang. Perlindungan diri. Kinchuan hanya ingin melindungi dirinya sendiri sekarang. Perlindungan diri yang sejati berarti dia tidak perlu melarikan diri. Selama lawan tidak bisa berbuat apa-apa padanya, itu baik-baik saja. Pemuda adalah modal. Selama dia bisa melindungi dirinya sendiri, tidak ada yang berani menyentuhnya. Lagi pula, seseorang seharusnya tidak menindas pemuda yang malang. Pemuda adalah modal. Satu minggu kemudian, sesuatu terjadi. Pertukaran seni bela diri. Kinchuan tertegun. Dia sudah lama tidak menemui hal seperti itu. Kali ini, pertukaran seni bela diri adalah antara Sekte Iblis dan Kuil Dewa Perang. Kuil Dewa Perang dan Sekte Iblis adalah dua keberadaan yang sepenuhnya berlawanan. 2102. Itu telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan Kuil Dewa Perang dan Sekte Iblis telah menjadi musuh abadi. Kedua belah pihak bersaing dan hidup berdampingan, dan itu telah menjadi sebuah misi. Namun, kedua belah pihak tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi mereka untuk saling menghancurkan satu sama lain. Belum lagi kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Nyatanya, setelah bertahun-tahun bertempur, kekuatan mereka telah menyebar jauh dan luas. Dapat dikatakan bahwa api tidak pernah bisa dipadamkan. Bahkan jika dua kubu terbesar bertarung, bahkan jika pemenangnya diputuskan, atau bahkan jika yang pertama dihancurkan, tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk Sekte Iblis baru untuk menggantikannya, atau bahkan lebih kuat. Ini adalah yayasan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir tidak mungkin untuk mencabutnya. Selain itu, keberadaan kedua belah pihak juga merupakan semacam keseimbangan. Keberadaan mereka masuk akal. Oleh karena itu, baik atau jahat, baik atau buruk, semuanya berlawanan. Ada yang baik dan ada yang buruk, dan ada yang baik dan ada yang jahat. Kedua belah pihak bergantung pada yang lain. Jika satu sisi menghilang, sisi lainnya juga akan menghilang. Ini adalah aturan surga, sumber dari segala sesuatu. Karena itu masalahnya, maka mereka harus hidup damai. Mengapa berkelahi? Hanya dengan bertarung bisa ada keseimbangan. Dalam pertempuran, persaingan bisa memunculkan karakteristik mereka. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Iblis akan datang ke pertukaran seni bela diri. Awalnya, Kincuan mengira kedua belah pihak adalah musuh lama, bagaimana mungkin ada pertukaran seni bela diri. Sekarang, sepertinya bukan itu yang dia bayangkan. Sekte Iblis harus menjadi kam yang sama dengan kuil dewa perang. Awalnya, Kincuan berpikir bahwa kuil dewa perang di sini harus menjadi kuil dewa perang terbesar dan markas dari semua kuil dewa perang. Namun, semakin lama dia tinggal di sini, semakin Kincuan menyadari betapa kecilnya dia. Bukan hanya karena dia kecil. Meskipun kuil dewa perang di sini berstandar tinggi, Kincuan merasa bahwa ini jelas bukan markas kam kuil dewa perang. Bahkan, tidak ada markas sama sekali. Sebaliknya, ada banyak kuil dewa perang, dan mereka adalah aliansi yang sangat kuat. Aliansi semacam ini longgar dan termasuk dalam kubu yang sama. Namun, tidak banyak komunikasi. Ini adalah warisan, ajaran kuno kuil dewa perang. Kincuan tidak memikirkan hal ini. Bagaimanapun, selama dia cukup kuat, itu akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu ditakuti. Status dan reputasi adalah nomor dua. Di depan kekuatan, yang lainnya kosong. Ketika orang-orang dari Sekte Iblis datang, banyak orang pergi menonton. Nyatanya, banyak orang belum pernah melihat orang-orang dari Sekte Iblis sebelumnya. Setidaknya, dia belum pernah melihat anggota Sekte Iblis di level ini. Misalnya, Kincuan sudah lama tidak bertemu dengan anggota Sekte Iblis. Di masa lalu, dia banyak berhubungan dengan anggota Sekte Iblis, seperti Raja Iblis, Changlan, dan Putri Angkatnya yang semuanya adalah anggota Sekte Iblis. Kincuan juga pergi dan melihat orang-orang dari klan Iblis datang satu demi satu. Benar-benar ada banyak orang dari klan Iblis yang datang untuk bertukar kali ini. Tidak kurang dari seribu orang. Tampaknya pertukaran seni bela diri kali ini akan menjadi cukup besar. Tidak ada yang berbeda dengan orang-orang dari Sekte Iblis. Hanya orang seperti Kincuan, yang memiliki mata khusus, yang dapat melihat energi Iblis di tubuh pihak lain. Orang biasa tidak bisa melihat apa-apa dan tidak tahu bahwa mereka berbeda dari orang biasa. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang condong ke arah warna gelap, tapi ada semua jenis warna kecuali putih. Misalnya, hitam itu hitam pekat, merah itu merah darah, dan kuning itu kuning tua, tapi bukan emas. Pakaian ini agak mencolok, membuat orang merasa tidak nyaman. Ini mungkin satu-satunya karakteristik orang-orang dari Sekte Iblis. Ada pun penampilan mereka, ada orang yang cantik dan tampan, dan ada yang jelek. Temple Lord keluar bersama orang-orang untuk menyambut mereka. Dikatakan bahwa orang yang datang adalah wakil penguasa Sekte dari Sekte Iblis. Namun, kuil Dewa Perang juga muncul karena kesopanan. Lagi pula, mereka datang dari jauh. Setelah menenangkan mereka, mereka menetapkan tanggal. Pertukaran seni bela diri akan dilakukan dalam tiga hari. Mereka membiarkan pihak lain beristirahat dan memulihkan energi mereka sebelum pertukaran seni bela diri dimulai. Di malam hari, mereka makan di Aula Besar. Kincuan dan Yuekingin juga ada di sana. Lagi pula, mereka adalah murid-murid Temple Lord, jadi mereka juga ada di sana. Ada juga banyak lainnya, seperti wakil Sekte Lord dan Penatua Agung. Kincuan dan Yuekingin ada di sudut, berbicara dan makan. Mereka mengamati lingkungan mereka dan mendengarkan percakapan di sekitar mereka. Itu sangat hidup. Orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri, dan mereka semua ahli. Setiap dari mereka sangat berani dan tidak terkendali, jadi tempat ini terasa sangat kacau. Kincuan tidak tahu apa yang terjadi di meja utama, tetapi meja di dekatnya sangat berisik. Ada empat orang dari Sekte Iblis dan empat orang dari kuil dewa perang di meja itu. Ayo, ayo, minum. Meskipun kita semua musuh, itu bukan apa-apa. Bahkan musuh bebuyutan bisa saling mencintai dan membunuh. Kami tidak memiliki banyak aturan. Saya tidak bisa mengancam warga Temple, dan Anda tidak bisa mengancam Demon Sek. Mari kita tidak terlalu peduli dan minum sepuasnya dulu. Seorang pemuda dari Sekte Iblis tertawa. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia tidak jelek. Dia mudah dilihat, dan bahkan ada jejak kebaikan di antara alisnya. Orang ini memberi kesan yang baik kepada orang-orang, dan kata-kata yang dia ucapkan disukai semua orang. Namun, seorang pemuda yang duduk di sebelahnya menatapnya dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan jijik. Pada saat ini, dia dengan ringan mendengus dan berkata, Yewu tidak memperhatikan identitasmu. Beberapa kata dapat diucapkan, dan beberapa kata tidak dapat diucapkan. Haha, kenapa kau peduli? Kepada siapa kamu menunjukkan wajah ini? Apa kau lelah? Untuk apa berpura-pura? Pria muda itu tertawa, tidak peduli sama sekali. Kamu, Huff, aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Pria muda yang dingin itu menundukkan kepalanya dan minum. Ini adalah beberapa generasi muda dari Sekte Iblis kita. Masa depan mereka tidak terbatas, dan mereka juga murid dari Sekte Tuan. Yewu memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Ya, murid Sekte Tuan. Keduanya juga murid Tuan Sekte. Mungkin kita bisa bertukar beberapa petunjuk. Seorang pria muda dari Kuil Dewa Perang tersenyum dan menunjuk ke arah Kincuan dan Yue Kingin. Kincuan mengutup dalam hatinya. Orang yang berbicara adalah murid wakil Sekte Lord. Langkah ini benar-benar menjijikan. Setelah mendengar ini, mereka secara alami melihat ke arah Kincuan. Secara alami, mereka juga melihat Yue Kingin. Dengan satu pandangan, mata pemuda yang dingin itu berbinar. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Kincuan, duduk. Namun, mereka duduk berhadapan. Ini membuat Yue Kingin ingin mengirimnya terbang dengan tendangan, tapi dia menahannya. Ini adalah aula utama, dan tidak akan terlihat bagus jika dia membuat keributan. Mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Nyonya, kamu secantik peri. Saat aku melihatmu, hatiku merindukanmu. Namaku Lin Tianyun, dan aku memiliki beberapa status di Sekte Iblis. Apa kesanmu tentangku? Bisakah kita mencoba untuk mendapatkan untuk saling mengenal? Pria muda yang dingin itu bertingkah seolah dia sangat tampan. Kincuan memiliki keinginan untuk menamparnya. Banyak orang menoleh, dan pemuda yang memperkenalkan Kincuan dan Yue Kingin tersenyum bahagia dan bangga. Kincuan berpikir sebentar, berjalan mendekat, dan mengeluarkan dua benda kecil. Kedua item ini sangat indah. Mereka berwarna merah darah dan memancarkan kekuatan aneh yang membuat orang terpesona. Mereka juga memiliki nama yang aneh. 2.103 Mainan Yin Yang ini bukan barang biasa. Itu disebut Afrodisiak Yin Yang. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh Kincuan setelah Yin Yang daunnya menerobos ke alam daun. Namun, itu hanya sebuah lelucon. Karena itu hanya bisa digunakan pada orang dengan jenis kelamin yang sama, dan efeknya sangat singkat. Itu bisa membuat dua orang dengan jenis kelamin yang sama jatuh cinta satu sama lain untuk waktu yang singkat. Apalagi, itu tidak bisa dihentikan dan mereka akan berhalusinasi. Seolah-olah kecantikan tiada taraf berdiri di depan mereka dan menarik mereka. Saat itu, Ye King mencoba membuat benda ini. Setelah mengetahui efeknya, dia tidak berencana menggunakannya. Lagi pula, itu terlalu menjijikan. Dia tidak tahu tujuan dari benda ini, tetapi Kincuan menggunakannya tanpa ragu. Yue Kingin tidak mengatakan apa-apa dan bahkan tidak memandangnya. Sementara itu, Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Banyak orang di sekitar mereka memandang mereka dengan main-main. Lagi pula, mereka selalu suka menonton pertunjukan yang bagus. Pria muda ini sangat tidak berguna. Wanitanya sedang dirayu di depannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar menyebalkan. Apa yang kamu ketahui, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Kudengar dia adalah murid dari pemimpin sekte iblis. Dia memiliki status termasyur dan bakat luar biasa. Masa depannya tidak terbatas. Terus kenapa? Dia anggota sekte iblis dan mereka adalah kuil dewa perang. Apa perlu bertahan seperti ini? Apakah itu sekte iblis atau kuil dewa perang? Ada banyak kisah cinta yang indah dalam sejarah. Sepertinya tidak ada aturan. Tidak dikatakan bahwa pria dari kuil dewa perang tidak dapat menikah dengan wanita dari sekte iblis, juga tidak mengatakan bahwa pria dari sekte iblis tidak dapat menikahi wanita dari kuil dewa perang. Itu benar. Faktanya, jika pria dari kuil dewa perang menikahi wanita dari sekte iblis, itu suatu kehormatan. Itu benar, tapi premisnya adalah akan kehilangan muka jika wanita dari kuil dewa perang menikahi wanita dari sekte iblis. Sebaliknya, merupakan suatu kehormatan untuk memiliki wanita dari sekte iblis. Menurutmu apa yang akan dilakukan pemuda ini? Jika wanita cantik ini menikah dengan sekte iblis, hatiku akan benar-benar hancur. Dia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Yusiking. Aku belum pernah mendengar wanita secantik ini di kuil dewa perang. Saat mereka masih berdiskusi, pria dari sekte iblis itu tiba-tiba menoleh untuk melihat pemuda dari kuil dewa perang. Pemuda itu juga melihat pemuda dari sekte iblis. Mereka berdua mengunci mata, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Banyak dari mereka merasakan keringat dingin di dahi mereka. Apa-apaan ini, mereka menyadari bahwa tatapan kedua pria ini membara dengan nafsu, lalu kegilaan, lalu kegilaan. Kemudian, mereka menyerang satu sama lain. Kincuan sedang menonton dari samping dan juga terkejut. Dia tidak berpikir bahwa efeknya akan begitu baik. Namun, dengan begitu banyak orang di sini, dia tidak tahu seberapa banyak kemajuan yang akan dicapai. Mereka berpelukan, dan bola mata banyak orang jatuh ke tanah. Ini hanya awal. Kedua pria itu saling berciuman. Ini membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Adegan ini terlalu indah untuk dilihat. Ketika semua orang kembali sadar, mereka berdua dengan cepat melepas pakaian mereka. Adegan itu tiba-tiba meledak, dan itu juga menarik lebih banyak perhatian orang. Tidak diketahui apakah keduanya tidak terlalu populer, tetapi tidak ada yang benar-benar menghentikan mereka. Yue King meludah dan menoleh. Karena pakaian kedua orang ini sudah compang kemping dan compang kemping, mereka hampir menutupi tubuh mereka. Kemudian, mereka mulai saling melanggar begitu saja. Sekali lagi, sekelompok orang membuka mata lebar-lebar. Ini adalah pemandangan yang tidak akan bisa mereka lihat seumur hidup mereka. Akhirnya, itu membuat khawatir beberapa orang penting. Kemudian, mereka datang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga terpana. Namun, mereka secara alami tidak bisa menonton di sini, jadi mereka mengangkat tangan untuk menyelah. Mereka berdua sepertinya sudah bangun. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat. Kemudian, mereka mulai muntah satu sama lain. Pada saat ini, baunya tak tertahankan. Pada saat ini, banyak orang mundur. Bahkan ada cibiran. Apa yang terjadi? Mereka jelas jatuh ke dalam perangkap orang lain. Seseorang berkata. Sebenarnya, semua orang bisa melihat bahwa keduanya pasti jatuh ke dalam perangkap orang lain. Hanya saja mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Racun ini tidak lebih lemah dari membunuh orang. Bayangan yang tertinggal sudah cukup membuat mereka tidak bisa melupakannya seumur hidup. Banyak orang tidak bisa memikirkan siapa yang melakukannya. Apakah keduanya memiliki musuh? Mereka pasti melakukannya, dan ada banyak dari mereka. Tidak ada yang mengira kincuan yang melakukannya. Namun, beberapa orang mencurigai kincuan, tetapi tidak ada bukti dan tidak banyak motif. Beberapa orang juga mengatakan bahwa pemuda sekte iblis ini memiliki desain pada Yue King Yin, jadi seharusnya kincuan yang melakukannya. Namun, pemuda sekte iblis dan kincuan ini tidak mengenal satu sama lain. Kali ini, itu adalah ide dadakan, jadi kincuan tidak akan mengeluarkan hal seperti itu untuk membuat mereka jijik. Lagipula, kincuan tidak tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi hari ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi keduanya tahu. Mereka menatap kincuan dan ingin mencabik-cabiknya. Langkah ini terlalu ganas. Namun, kincuan tersenyum dan menarik Yue King Yin pergi. Setelah hal seperti itu terjadi, semua orang selesai makan, jadi mereka secara alami pergi. Namun, kedua orang ini secara alami harus dihukum. Satu sisi adalah sekte iblis, dan sisi lainnya adalah kuil dewa perang. Jadi, mereka hanya menghukum mereka dan tidak bertanya mengapa. Tidak perlu. Bagaimanapun, mereka telah kehilangan semua wajah mereka. Untungnya, masing-masing pihak memiliki satu orang. Jika mereka kehilangan muka, semua orang akan kehilangan muka bersama. Ini lebih baik dan tidak akan terlalu canggung. Karena itu, mereka hanya menertawakannya dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yue King Yin memandang kincuan dengan aneh. Dia bisa merasakan bahwa kincuan melakukannya karena kincuan tidak melakukan apa-apa. Jika dia melakukannya, sudah pasti itu bukan dia karena dia tidak melakukan apa-apa. Oke, jangan lihat aku. Aku melakukannya. Aku ingin mengalahkan mereka, tapi itu tidak akan melampiaskan amarahku. Mereka berani merancang wanitaku. Membunuh mereka akan terlalu mudah, jadi ini tidak buruk. Saya akan mengalami mimpi buruk selama sisa hidup saya. Kamu sangat menjijikan, kata Yue King Yin. Bukannya aku menjijikan, itu mereka. Sayang, sesama jenis adalah cinta sejati. Siapa tahu, mungkin mereka berdua benar-benar akan menikah. Siapa tahu, bahkan mungkin mereka akan datang untuk berterima kasih padaku. Kincuan tersenyum saat memikirkan hal ini. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Hari ini adalah hari pertukaran seni bela diri. Tempat ini sangat luas dan jarang penduduknya. Ada panggung bela diri besar di ruang kosong. Ada banyak orang di sini, sangat banyak. Sekte Iblis hanya memiliki sekitar seribu orang, tetapi mereka semua adalah elit. Ada juga seorang ahli super yang memimpin mereka. Kincuan melihat pria dari Sekte Iblis. Wajahnya sedikit pucat. Dia menatapnya dengan mata penuh kebencian. 2.104 Bagaimanapun, ini adalah kuil dewa perang. Segera, seorang pria parubaya berdiri di atas panggung. Pria parubaya itu tampak berbakat dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia adalah murid guru kuil dan juga murid guru kuil yang bangga. Mereka bukan hanya murid, tetapi guru dan murid sejati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah putra guru kuil. Hari ini adalah pertukaran bela diri antara kuil dewa perang dan Sekte Iblis. Saya akan mengatakan beberapa kata sederhana. Setiap orang harus tahu bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membunuh dengan sengaja. Jika satu pihak mengaku kalah, pihak lain harus berhenti. Dari tentu saja, cedera tidak bisa dihindari dalam pertarungan. Selama tidak disengaja, lebih penting melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Kincuan tahu bahwa aturan ini sebenarnya berarti tidak ada aturan. Itu bahkan memberitahu semua orang bahwa dalam pertarungan, selama Anda mengatakan bahwa Anda tidak sengaja membunuh seseorang, jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus membunuh lawan sebelum lawan mengaku kalah. Nyatanya, semua orang tahu bahwa seniman bela diri hidup di ujung pisau. Siapa yang tahu kapan mereka akan mati? Itu bukan masalah kekuatan. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Tentu saja, semakin kuat Anda, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Banyak orang mati bukan karena kekuatan tetapi karena karakter mereka. Karakter menentukan kesuksesan dan kegagalan, dan bisa juga menentukan hidup dan mati. Ketika Kincuan kembali sadar, pertempuran sudah dimulai. Saat ini, yang bertarung di atas panggung semuanya lemah. Namun, yang terlemah yang bisa muncul di sini harus berada pada level yang sama dengan Kincuan. Kincuan baru saja memasuki alam kerajaan surga. Dia bahkan tidak tahu apakah ada orang di bawah alam kerajaan surga di kuil dewa perang. Saat ini, ada dua raja surga di atas panggung, dan alam mereka sedikit lebih tinggi dari Kiancuan. Raja Langit Tahap Kelima dan Kenam Raja Surga Tahap Kelima adalah milik kuil dewa perang. Kuil dewa perang adalah tuannya, jadi tentu saja, kuil dewa peranglah yang memulai pertarungan. Raja Langit Tahap Kelima naik, dan Sekte Iblis tidak bisa hanya mengirim mereka yang memiliki kekuatan tempur tinggi. Namun, itu tidak bisa terlalu rendah. Setidaknya pertandingan pertama harus seimbang. Tidak masalah jika mereka menang atau kalah, tetapi yang terbaik adalah menang. Tidak ada yang suka kalah. Karena Raja Langit yang datang ke sini jelas bukan Raja Langit biasa, pertempuran di awal sangat sengit. Namun, itu segera jatuh. Sekte Iblis sangat kuat dalam pertempuran yang sebenarnya. Kuil dewa perang akhirnya kalah dan kalah. Namun, saat pemuda dari War God Temple ingin mengaku kalah, lawannya tiba-tiba membuat gerakan kejam. Engah. Orang dari kuil dewa perang langsung dipukuli sampai mati. Adapun orang dari Sekte Iblis, dia menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, pukulan dan tendangan diam. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Maaf, maaf. Orang-orang dari kuil dewa perang marah karena seseorang telah meninggal tepat di awal pertandingan. Ini karena semua orang tahu bahwa pihak lain telah melakukan ini dengan sengaja. Mereka ingin memaksa kuil dewa perang untuk bertarung sampai mati. Sekte Iblis telah datang ke kuil dewa perang, namun mereka masih sangat arogan. Eselon atas kuil dewa perang sedikit mengernyit. Pertukaran seni bela diri. Setelah hening sejenak, pemuda itu ingin turun, tetapi pada saat ini, seorang pemuda dari kuil dewa perang naik. Kemana kamu pergi? Sejak pertarungan selesai, aku akan turun secara alami. Mengapa? Apakah ada aturan yang melarangku untuk turun? Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Aku menantangmu sekarang. Ayo bertanding. Basis kultifasimu jauh lebih tinggi dariku. Membosankan jika aku tidak berdebat denganmu. Pihak lain tidak jatuh cinta sama sekali. Sambil tersenyum, dia berbalik dan pergi. Jangan lari jika kamu laki-laki. Haha, tidakkah kamu merasa malu mengatakan ini? Jika kita berada di ranah kultifasi yang sama, bahkan jika kamu satu atau dua tingkat lebih tinggi dariku, aku akan tetap menerimanya. Jika aku cemberut, aku tidak akan dianggap sebagai laki-laki. Tapi kamu, Raja Abadi, ingin menantangku. Apakah kamu mencoba membunuhku? Semua orang secara alami bisa melihatnya. Tetapi ketika orang dari Sekte Iblis ini mengatakannya, itu menempatkan kuil dewa perang dalam posisi yang canggung. Aku akan melawanmu. Basis kultifasiku sama dengan milikmu. Orang lain dari Wargat Temple naik. Pada saat ini, orang-orang dari Wargat Temple sangat marah. Lagipula, Sekte Iblis sangat arogan bahkan setelah datang ke sini. Ini benar-benar membuat mereka tidak bahagia. Orang-orang ini semuanya mudah dan berdarah panas. Mereka jelas merupakan karakter yang tidak penting, tetapi mereka memiliki rasa kehormatan kolektif. Mudah bagi mereka untuk marah. Orang yang muncul juga berada di tingkat ke-6 dari alam Kerajaan Surga. Dia menatap pemuda dari Sekte Iblis. Pria muda dari Sekte Iblis tersenyum. Baik, meskipun aku sudah bertarung sekali, aku akan tetap menerimanya. Ye King, bagaimana menurutmu kali ini? Yue King Yin bertanya. Orang-orang dari kuil dewa perang masih akan mati. Mereka mencoba memprovokasi kita. Orang ini mungkin membunuh beberapa orang dari kuil dewa perang. Orang ini sangat berharga. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Pada level yang sama, bahkan mereka yang satu atau dua level lebih tinggi darinya tidak akan menjadi tandingannya. Dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk membunuh targetnya. Yue King Yin menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Biarkan petinggi kuil dewa perang mengkhawatirkannya. Pertempuran dimulai. Kedua belah pihak bertarung dengan sangat teratur. Seniman bela diri kuil dewa perang yang baru jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia bahkan tampak lebih unggul. Orang-orang dari kuil dewa perang semua bergegas untuknya. Mereka tidak bisa berteriak untuk membunuh pihak lain, tetapi mereka berteriak untuk membunuh pihak lain di dalam hati mereka. Ini adalah rasa kehormatan kolektif. Semua orang memilikinya. Pihak lain memprovokasi mereka terlebih dahulu. Orang seperti itu terlalu penuh kebencian. Lagipula, Tuan Mudazan telah meluncurkan serangan diam-diam sebelumnya. Tidak ada yang menyangka pertempuran akan dimulai seperti ini. Tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi seniman bela diri Wargat Temple dikirim terbang lagi. Dia batuk darah. Meskipun dia tidak mati, dia lumpuh dan menjadi lumpuh. Saya sudah berhenti. Maaf, kata pemuda dari Sekte Iblis acuh tak acuh. Orang-orang di sekitarnya sangat tenang. Pada saat ini, kualitas Wargat Temple ditampilkan. Tidak ada yang memarahi atau mengatakan apapun, tetapi semua orang tahu bahwa mereka harus menahan amarah mereka. Namun, mereka yang bisa naik sekarang harus berada di level yang sama dengan pihak lain. Karena dalam pertarungan seperti itu, jika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, seseorang bisa langsung mengaku kalah dan tidak bersaing. Dengan cara ini, itu tidak akan memalukan. Itu sangat stabil dan tidak akan mengancam jiwa. Biarkan aku pergi. Dalam waktu singkat, empat orang naik. Dua tewas dan dua luka-luka. Semuanya lumpuh total. Seorang raja surga benar-benar berdiri di panggung bela diri, memberikan perasaan seorang raja yang memandang rendah dunia. Itu adalah perasaan kesepian. Banyak orang dari Wargat Temple sangat marah. Namun, mereka yang bisa naik terlalu lemah. Mereka yang bisa naik sudah bangun. Mereka tidak berani naik lagi. Semua orang tahu bahwa pemuda dari sekte iblis ini sangat kuat dalam pertempuran. Selama perbedaan kekuatan tidak terlalu besar, bagaimana dengan ini? Siapapun yang tidak berada di alam raja abadi bisa naik, kata pemuda dari sekte iblis itu dengan percaya diri. Ketika seorang ahli rilem kerajaan surga tahap ke-6 mengatakan ini, banyak orang tercengang. Sangat cepat, seseorang naik untuk melihatnya. Alam raja abadi setengah langkah. 2.105 Kali ini, banyak orang merasa tidak ada lagi ketegangan. Meskipun pemuda itu mengatakan bahwa siapapun di bawah alam raja abadi bisa datang, raja abadi setengah langkah dapat dengan mudah menghancurkan lawan. Namun, Kincuan dapat melihat bahwa raja abadi setengah langkah ini akan kalah dan mungkin akan mati. Karena tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang raja surgawi tingkat 6 yang membunuh raja abadi setengah langkah, karena membunuh raja abadi setengah langkah sudah merupakan hal yang sulit dipercaya. Tidak ada yang akan mempertimbangkan apakah itu disengaja atau tidak. Pertempuran dimulai. Raja abadi setengah langkah sangat kuat. Pedang panjang di tangannya seperti pedang naga. Momentumnya sangat menakutkan. Disertai dengan raungan naga, itu memaksa pemuda dari sekte iblis ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan, memaksanya untuk bersembunyi. Dalam pandangan banyak orang, pemuda ini sama sekali tidak lemah dan hanya bisa bersembunyi dalam keadaan menyesal. Namun, dalam pandangan Kincuan, lawan mengelak dengan sangat mudah dan tidak panik sama sekali. Lawan hanya menunggu kesempatan. Seni iblis yang dikembangkan pemuda ini sangat kuat. Dia pasti mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja, yang menyebabkan basis kultivasinya meningkat sangat lambat. Namun, fondasinya stabil dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Itulah mengapa dia bisa menjadi keberadaan yang mempesona hari ini. Tampaknya kekuatannya belum tentu yang terkuat. Faktanya, wilayah kultivasinya berada di dasar lautan manusia ini, tetapi mengejutkan bahwa dia bisa begitu mengesankan. Nyatanya, dalam pertukaran seperti itu, tidak masalah di dunia mana Anda berada. Hanya kemenangan dan kekalahan yang penting. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika Anda tidak ingin bertarung, maka tersesatlah. Namun, pemuda ini datang dan membunuh seseorang. Sekarang, lawan tidak mengizinkannya untuk turun, tetapi dia mengaku kalah. Kemudian, dia menggunakan kata-kata untuk memaksa lawan mengirim prajurit dari alam yang sama untuk bertarung dengannya. Ini adalah jebakan sejak awal. Banyak orang mengetahuinya sekarang, tetapi mereka telah jatuh ke dalam perangkap dan tidak dapat keluar. Pria muda ini telah mempelajari seni inkarnasi bayangan. Kecepatan dan teknik gerakannya terlalu aneh. Dikatakan bahwa kecepatan tidak terkalahkan. Selama seseorang memiliki kecepatan yang cukup, membunuh orang akan sangat mudah. Saat ini, siluet pemuda itu tiba-tiba terpisah. Satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi empat, dan langsung bergegas menuju setengah langkah Immortal King of the War God Temple. Ini sudah berakhir. Kincuan tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Kecepatan itu tak terduga untuk lawan. Dia tidak bisa bertahan, memblokir, atau melarikan diri. Dia pasti akan mati. Engah. Pakar Immortal King setengah langkah jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Pemuda Sekte Iblis menghela nafas. Maaf. Aku hanya bisa keluar dengan kekuatanku saat ini. Jika aku tidak membunuhmu, kamu akan membunuhku. Kamu adalah seorang ahli. Aku mengagumimu. Tindakan sok ini benar-benar kacau. Tidak semua orang dikejutkan oleh kekuatan pemuda Sekte Iblis ini, tetapi ada juga cukup banyak orang yang marah, bahkan lebih marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, pada saat ini, pemuda di atas panggung memandang Kincuan. Aku mendengar bahwa kamu adalah murid dari Master Kuil-Kuil Dewa Perang. Kekuatan kita hampir sama. Apakah kamu ingin berdebat denganku? Kincuan tertegun. Mengapa pihak lain ingin menantangnya? Ada begitu banyak orang yang menonton, dan mereka memiliki kekuatan yang sama. Jika dia tidak berani menerima tantangan itu, dia akan menjadi seorang pengecut. Dia bahkan tidak cocok untuk menjadi seniman bela diri. Itu sangat memalukan. Kincuan melihat pria yang telah disiksa oleh Kuil Dewa Perang. Pada saat ini, dia menatapnya dengan dingin. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Apa? Kamu tidak berani lagi, pengecut? Takut mati. Kamu bukan laki-laki. Kincuan tidak marah. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, saya melihat Anda diperkosa oleh seorang pria. Kamu, kamu, jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku. Kurasa kamu juga tidak berani. Huff, aku ingin tahu apakah selangkanganmu kosong. Pria arogan dari Sekte Iblis, Lin Tianyun, sangat marah. Dia adalah murid dari Master Sekte-Sekte Iblis, tapi kali ini, dia dipermalukan oleh Wargat Temple. Yang terpenting, dia diperkosa oleh seorang pria dari Kuil Dewa Perang, dan dia melakukannya dengan sukarela. Saya melihat bahwa Anda diperkosa oleh seorang pria. Kamu, kamu, kamu pengecut. Kamu memalukan bagi guru Kuilmu. Lin Tianyun sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Kamu diperkosa oleh seorang pria. Kincuan tidak panik. Dia hanya mengatakan kalimat ini. Kalimat ini mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Kekuatan kalimat ini sangat kuat. Setiap kali dia mengatakannya, kekuatannya sepertinya meningkat sedikit. Setelah tiga kali, kekuatannya begitu kuat hingga bisa membuat orang muntah darah. Tentunya orang-orang yang menonton ini akan merasa sangat senang. Lin Tianyun menahan darah yang akan mengalir deras. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin mati, dia pasti sudah bergegas dan bertarung sampai mati dengan Kincuan. Lin Tianyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Dia tidak akan bisa menerimanya lagi. Pada akhirnya, dia mungkin akan muntah darah. Pada saat itu, dia akan lebih terhina. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, orang seperti ini sudah cukup dihukum. Dia mungkin akan membencinya sampai dia mati. Bahkan setelah bertahun-tahun, Lin Tianyun masih akan membencinya saat dia memikirkannya. Kincuan, aku tahu namamu Kincuan. Kamu benar-benar pengecut. Sebagai laki-laki, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Betapa sia-sia seorang laki-laki. Aku merasa malu padamu. Jika aku tahu ini lebih awal, saya tidak akan menantang Anda, karena saya merasa malu untuk menantang Anda. Pemuda Sekte Iblis di atas panggung berkata dengan tenang. Pria muda ini tidak sederhana. Dia sangat tenang. Banyak hal sebenarnya di bawah kendalinya. Dia memiliki otak yang bagus. Pada saat itu, dia sebenarnya sangat senang karena Lin Tianyun menyuruhnya untuk menantang Kincuan. Dia ingin mempermalukan Kincuan. Jika dia tidak naik dan mempermalukan dirinya sendiri, dia akan dipukuli sampai mati. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Kamu sangat menyebalkan. Semua orang tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya ingin aku naik. Jika aku tidak naik dan mempermalukan diriku sendiri, Lin Tianyun menyuruhmu melakukan ini. Bodoh. Kincuan berkata dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan bicara omong kosong begitu banyak. Pemuda Sekte Iblis itu bukan orang yang baik. Secara alami, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu berusaha keras untuk membuatku muncul. Jika aku tidak membantumu, maka kamu akan kehilangan muka. Selain itu, kamu menggunakan segala macam metode untuk membuatku naik dan melumpuhkanmu. Aku akan lakukan sesukamu. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan kamu buat nanti. Kata Kincuan dengan senyum dingin. Kamu bicara besar. Aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Pria muda Sekte Iblis itu berkata dengan senyum dingin. Kincuan berjalan. Pemuda Sekte Iblis itu sangat bangga. Dia mengira Kincuan tidak akan muncul, atau dia akan berdalih. Lagipula, kekuatan Kincuan lima atau enam tingkat lebih rendah darinya. Kesenjangan itu sangat besar. Jika Kincuan mengatakan kekuatannya, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika dia mengaku kalah. Namun, pemuda dari Sekte Iblis ini baru saja membunuh Raja Abadi setengah langkah dengan basis kultivasi tingkat ke-6 alam kerajaan surgawi. Jadi, bahkan jika Kincuan mengaku kalah sekarang, orang akan berpikir bahwa dia tidak kompeten, karena pemuda dari Sekte Iblis ini telah menggunakan pertempuran sebelumnya untuk memaksa Kincuan menelan kata-katanya untuk mengakui kekalahan. Namun, Kincuan tidak mau mengaku kalah. Dia juga tidak ingin berdebat. Apakah kamu siap? Bisakah kita mulai? Kata Kincuan. Jika kamu tidak bisa menunggu, mari kita mulai. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Aku harap kamu bisa melihatnya dengan jelas. Pemuda Sekte Iblis itu melanjutkan. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah kamu sudah selesai? Kamu, kamu, sangat baik. Ambil ini. 2106. Kincuan dalam keadaan menyesal. Banyak orang merasa kasihan padanya karena mereka tahu bahwa Kincuan sama sekali bukan tandingannya. Lagi pula, bahkan Immortal King setengah langkah pun dibunuh olehnya. Kincuan baru saja menerobos ke alam kerajaan surgawi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Keadaan menyesal Kincuan sudah mengejutkan. Lagi pula, tidak mudah bagi Kincuan untuk menghindari begitu banyak serangan dari lawannya. Nak, apa gunanya menghindar? Pemuda itu sangat marah. Kecepatan Kincuan membuatnya marah. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka Kincuan begitu cepat. Tidak bisa memukul Kincuan membuatnya terdiam. Oleh karena itu, dia sangat marah, dan mencoba memprovokasi Kincuan. Kincuan adalah seorang pemuda, dan dia ingin memprovokasi Kincuan. Dengan begitu, selama Kincuan mau melawannya, itu akan mudah. Pacarmu sangat cantik. Aku juga menyukainya. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk berhubungan intim dengannya di masa depan. Pemuda itu melihat bahwa provokasinya tidak berguna sehingga dia mengatakannya secara langsung. Semua pria akan memperlakukan wanita mereka sebagai skala terbalik mereka. Tentu saja, ada beberapa pengecualian khusus. Orang biasa pasti, terutama yang jenius atau ahli. Jadi, dia merasa kalimat ini pasti akan efektif. Itu sangat efektif. Kincuan tahu bahwa lawannya menggunakan kalimat ini untuk membuatnya marah, tetapi dia masih tidak senang. Jadi, dia menyerang. Dari luar, sepertinya Kincuan sedang marah. Itu adalah serangan paling langsung dan langsung. Itu terlalu cepat. Ekspresi pemuda itu berubah. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Jadi, dia hanya meninju jantung Kincuan. Jika ini mengenai, Kincuan pasti akan mati. Dia berharap Kincuan pasti akan mengelak. Bagaimanapun, menyelamatkan hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting. Bang! Kincuan tidak mengelak sama sekali. Dia langsung meninju dan Tian lawannya. Itu terlalu cepat dan terlalu kejam. Awalnya, serangan pemuda itu lebih lambat dari serangan Kincuan, tetapi Kincuan mengenai lawannya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa mengelak dari serangan lawannya. Namun, dia melupakan satu hal. Begitu pukulan Kincuan mendarat, dia bisa mengirimnya terbang. Selain itu, teknik Kincuan sangat istimewa. Saat dia memukulnya, dia bisa mengirimnya terbang. Selain itu, pertahanan Kincuan terlalu kuat. Bahkan jika dia dipukuli oleh pemuda dari sekte jahat ini, dia tidak akan mati. Ini adalah yayasan Kincuan. Lumpuh! Kincuan tidak menginginkan hidupnya. Membunuhnya akan membuatnya pergi terlalu mudah. Orang seperti itu harus lumpuh, lumpuh total. Ini karena tubuh bagian bawah orang ini dilumpuhkan oleh serangan Kincuan, dan kultivasinya hancur total. Sejujurnya, dia tidak rela mati seperti ini karena dia masih ingin sembuh suatu hari nanti. Jika dia tidak mati, dia lebih baik mati daripada hidup. Sekelilingnya langsung menjadi sunyi senyap, karena tidak ada yang mengira ini akan menjadi hasilnya. Kincuan benar-benar menang. Pria muda dari sekte iblis itu benar-benar telah membunuh Raja Abadi setengah langkah. Dan Kincuan hanyalah seorang prajurit yang baru saja memasuki alam penguasa surga. Di mata semua orang, keberadaan seperti itu tidak cukup untuk mengalahkan pemuda dari aliran sesat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya hampir merupakan keajaiban. Kincuan memandangi wajah pucat pemuda dari sekte jahat yang berjuang untuk duduk. Dia menghela nafas dan berkata, kamu sangat beruntung. Orang lain yang ingin menggoda wanitaku sudah mati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Dia bahkan tidak melihat pemuda dari sekte jahat itu lagi. Tunggu sebentar, sebuah suara terdengar dan seseorang mendarat di atas panggung. Apa, apakah Anda ingin menantang saya? Kincuan berkata sambil tersenyum. Ya, tolong beritahu saya. Lalu, saya akan menyerang Kincuan secara langsung. Orang ini lebih berbahaya karena dia takut Kincuan akan mengatakan sesuatu seperti perbedaan kekuatan terlalu besar dan dia tidak mau menerima tantangan itu. Jadi, dia langsung menyerang dan tidak ingin memberi Kincuan kesempatan untuk membunuh Kincuan. Mata Kincuan menjadi dingin karena lawannya adalah Raja Abadi. Meskipun dia baru saja memasuki alam Raja Abadi, dia masih seorang Raja Abadi. Beberapa orang dari Wargat Temple marah. Lagi pula, semua orang bisa melihat apa yang direncanakan orang dari aliran sesat ini. Namun, pada saat ini, Kincuan melakukan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Dia tidak bergerak sama sekali. Atau lebih tepatnya, menurut semua orang, Kincuan tidak bisa bergerak. Bagaimanapun, yang satu baru saja memasuki alam penguasa surga sementara yang lain berada di alam Raja Abadi. Bahkan jika dia baru saja memasuki alam Raja Abadi, perbedaan di antara mereka adalah seluruh dunia. Bang, puh, darah mengalir keluar dari sudut mulut Kincuan. Kincuan memiliki Leontine Giok yang menyelamatkan jiwa tetapi serangan lawan tidak cukup untuk mengancam nyawanya, jadi efeknya tidak muncul. Namun, serangan ini menghantam Kincuan yang tidak memiliki tindakan perlindungan apapun. Untuk membuat lawan percaya bahwa dia tidak bisa bergerak, dia bahkan tidak menggunakan perlawanannya secara ekstrim. Kincuan ingin memainkan lawan sampai mati. Dia benar-benar tidak peduli dengan seorang kultifator immortal King Rilem. Namun, dia tidak ingin terlalu mengejutkan, jadi dia menggunakan cara ini agar lebih mudah diterima orang. Senjata ilahi, Kincuan memiliki senjata ilahi sekarang. Serangan ini langsung menembus jantung kultifator immortal King Rilem. Awalnya, lawan sudah lengah dan berpikir bahwa dia pasti akan mati. Tetapi pada saat ini, Kincuan bergerak. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit diterima orang. Selain itu, ini adalah senjata ilahi. Hanya kecepatan ini saja yang hampir tak terkalahkan. Pria itu tidak percaya bahwa palu pedang yang menembus jantungnya dengan cepat dilahap oleh kegelapan dan mati. Dia bertekad untuk menang kali ini dan bahkan menggunakan beberapa trik. Namun meski begitu, dia malah dibunuh. Orang-orang dari kuil dewa perang semuanya senang. Mereka tidak menyangka Kincuan ini akan menjadi kejutan yang tak terduga. Semua kekesalan yang mereka rasakan sebelumnya telah dilampiaskan. Rasanya terlalu enak. Namun, semua orang segera merasa bahwa meskipun pemuda dari sekte iblis itu sangat mengerikan, Kincuan ini tampaknya bahkan lebih mengerikan. Tapi itu tidak benar. Karena yang mereka lihat adalah Kincuan menggunakan otaknya untuk mengalahkan lawannya, mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Di mata banyak orang, Kincuan tidak mungkin menang melawan Raja Abadi. Tapi dia tidak mengelak atau mengelak, mengambil resiko karena putus asa dan masih berhasil membunuh lawannya. Paling tidak, inilah yang dilihat semua orang. Biarkan aku melawanmu. Kali ini, orang lain muncul. Seorang pembudidaya alam Raja Abadi juga muncul. Tapi kali ini, seseorang dari Wargat Temple juga muncul. Dia berbicara kepada orang itu dari sekte iblis, apakah kamu masih menginginkan wajah? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung bersama. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kuil dewa perang kita? Adik laki-laki ini bukan orang biasa dan tidak dapat dinilai dengan standar normal. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki mau berdebat denganku. Orang itu berbicara dengan Kincuan. Kincuan tahu bahwa pihak lain sedang mencoba memprovokasi dia. Tapi dia tersenyum dan berbicara kepada orang itu dari kuil dewa perang. Terima kasih, kakak senior. Aku akan bertarung melawan orang ini. Di babak berikutnya, jika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, bisakah kakak senior membantuku memblokirnya? Kamu juga telah melihatnya? Orang-orang dari sekte iblis bahkan tidak menginginkan wajah mereka lagi. Aku benar-benar takut akan kehilangan nyawaku. Kakak senior itu tertawa, Tentu, saya akan mendengarkan kakak. Anda harus berhati-hati dan jangan ceroboh. Jika anda benar-benar tidak bisa melakukannya, akui saja kekalahannya. Tidak ada salahnya. 2.107 Melihat bahwa Kincuan bukanlah orang yang sombong dan ceroboh, kakak magang senior itu menganggup dan mundur. Hanya Kincuan dan pria parubaya di alam raja abadi yang tersisa di atas panggung. Pria ini bertubuh sedang dan terlihat agak gemuk dengan perut agak buncit. Dia tidak mengenakan pakaian seorang seniman bela diri dan lebih terlihat seperti pejabat keluarga kaya. Matanya ramping dan tersenyum tipis, tetapi niat membunuh yang dipancarkan setajam pisau. Dia menatap Kincuan dan berkata, Tolong. Kincuan menganggup dan memanggil Treasure Beast Diamond Rat. Tikus berlian binatang harta karun hanya seukuran kepalan tangan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan sangat indah. Pada saat ini, ia berputar-putar di sekitar Kincuan, mengetik dan memancarkan energi roh yang padat. Tikus berlian binatang harta karun sekarang berada di tingkat ketiga dari alam kerajaan surga. Ini adalah harta karun yang telah diperkuat oleh Kincuan dan memakan banyak pil bagus. Sekarang, dengan penguatan posisi dewa 15 bunga dan formasi, kekuatannya sudah sangat menakutkan. Lagi pula, Treasure Beast tidak bergantung pada kekuatan dan alam, setidaknya tidak sepenuhnya. Lemak paru baya dari sekte iblis mulai bergerak. Meski tubuhnya gemuk, kecepatannya sangat cepat. Tidak hanya cepat, tetapi juga membawa jejak fluktuasi aneh. Pisau pendek muncul di tangannya dan dia menebas Kincuan dengan keras. Bila pendek membawa gumpalan asap hitam. Ini adalah energi iblis yang dapat meningkatkan serangan yang sangat kuat. Itu juga beracun. Selama target bersentuhan dengannya, itu akan diracuni. Ini bisa dikatakan sangat ganas, dan itu juga merupakan serangan yang menakutkan. Dengan palu pedang penempaan dewa di tangan, kecepatan dan kekuatan Kincuan, palu pedang penempaan dewa dipenuhi dengan kebenaran, dan itu juga membawa batu pembalik yang kuat menjadi energi emas. Dang dang dang. Kedua belah pihak terus berjuang. Kincuan menuangkan kekuatan Yin dan Yang dan mulai melawan Yin dan Yang. Selain itu, kemampuan mengubah batu menjadi emas secara konstan meningkatkan kecepatannya. Jika dia memiliki kesempatan untuk mengubah target menjadi emas, akan lebih baik lagi dan dia bisa langsung mengakhiri pertempuran. Kincuan hanya tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya, karena dia tahu bahwa pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Dia tidak bisa terlalu menonjol, karena jika dia terlalu menyilaukan, dia bisa dengan mudah mendapat masalah. Semakin dia bertarung, semakin terkejut ria parubaya dari sekte iblis itu. Dia tidak bisa mempercayai kekuatan yang ditunjukkan Kincuan. Dia terlalu stabil. Sebelumnya, dia melihat Kincuan muntah darah. Dia merasa bisa mendapatkan penawaran besar kali ini. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa ini bukan kesepakatan yang bagus, tapi kentang panas. Penampilan Kincuan memang tidak terlalu menonjol, namun Golden King Rat mencuri perhatian. Setiap kali bergerak, itu akan memaksa lawan untuk melarikan diri. Itu terlalu tajam, itu benar-benar membuat orang merasa tak terkalahkan. Hem, kamu tidak takut racun. Pria parubaya itu akhirnya mengerti masalahnya. Racunnya tidak berguna melawan pemuda ini. Itu benar-benar tidak berguna. Meski fakta ini sedikit sulit dipercaya, ada beberapa orang seperti ini dalam sejarah. Bagaimanapun, orang-orang itu dilahirkan untuk menjadi baik. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dan itu benar-benar mengejutkan. Aku memang tidak takut racun, tetapi apakah kamu merasa tubuhmu tidak nyaman dan kecepatanmu melambat? Kata Kincuan sambil tersenyum. Pria parubaya itu tercengang, lalu ekspresinya berubah dan dia menjadi marah. Berat, kamu mencari kematian. Sayangnya, kecepatan pria parubaya itu menurun drastis. Misalnya, serangan kasual Golden King Rat tidak bisa dihindari, dan dia hanya bisa memblokirnya. Dia tahu betapa menakutkannya tikus raja emas itu. Begitu memasuki tubuhmu, bahkan Dewa Langit tidak bisa menyelamatkanmu. Puh-puh. Orang-orang di sekitarnya memandang tikus raja emas dengan iri. Untuk memiliki tikus raja emas sebagai binatang jinak benar-benar masalah besar. Perlu diketahui bahwa beberapa orang juga memiliki tikus raja emas, tetapi tikus raja emas itu bukanlah tikus raja emas yang sebenarnya. Hewan yang bisa menemukan harta karun disebut tikus raja emas, tetapi sangat sedikit yang bisa menemukan harta karun dan memiliki kekuatan serangan yang kuat. Ada juga beberapa tikus raja emas yang tidak bisa menerima pukulan, dan sebenarnya, tikus raja emas itu bukanlah tikus raja emas yang asli. Dan binatang harta karun Kinkrik adalah binatang harta karun sejati. Itu adalah harta karun yang membuat orang iri padanya. Kemampuan bertarung dan berburu harta karunnya adalah yang terbaik, dan hari ini, mereka telah menyaksikan kehebatan pertempuran dari tracer bis ini. Tikus raja emas kerajaan surgawi dapat dengan mudah mematahkan pertahanan tikus raja abadi. Kincuan sangat santai saat ini. Tikus raja emas dapat memaksa lawan ke dalam situasi yang sangat sulit, dan membunuhnya hanya masalah waktu. Namun, Kincuan tidak ingin lawannya mengaku kalah, dan dia tidak ingin memberi lawan kesempatan untuk mengaku kalah. Lawan juga mengulur waktu, dan dia hanya ingin memberi sedikit lebih banyak waktu. Dengan begitu, meski dia mengaku kalah, setidaknya bisa dikatakan bahwa dia telah bertarung dalam waktu yang sangat lama, dan itu tidak akan terlalu memalukan. Namun, dia tidak menyangka tindakan ini, tindakan ingin menyelamatkan muka ini, akan membuatnya menyesal seumur hidupnya, karena di saat berikutnya, tikus raja emas langsung menembus dan Tian lawan. Ini benar-benar mematahkan jalur seni bela diri lawan, dan di masa depan, dia bahkan tidak bisa menjadi seorang seniman bela diri. Saat ini dia paling banyak lumpuh, lumpuh total dan total. Pertempuran telah berakhir, Kincuan tidak suka membunuh orang, tapi itu lebih baik daripada mati. Belum lagi hidup adalah yang terbaik, hidup dalam kesakitan lebih baik daripada mati dengan baik. Ini menunjukkan betapa berharganya hidup itu. Jika lawannya tidak mati, dia hanya akan menjadi cacat. Sebelumnya, dia adalah orang yang unggul, tetapi sekarang dia lebih buruk dari dua pengemis. Lumpuh, tikus raja abadi lainnya lumpuh. Kali ini gerbang iblis pasti sudah disiapkan, tapi aku tidak menyangka akan bertemu orang-orang ini, terutama pemuda ini. Tikus raja emas itu perkasa, kali ini, itu semua karena tikus raja emas, itu bukan keterampilan. Bodoh, apa yang dikatakan penjinak binatang? Anda harus tahu bahwa binatang iblis terkadang lebih dapat diandalkan daripada manusia, dan tikus raja emas tidak akan menghianati mereka. Iya, tidak hanya tidak akan menghianati, tetapi juga sangat kuat. Ini benar-benar kehidupan yang baik, lagi pula, banyak keberadaan yang melampaui tikus raja abadi tidak dapat menjinakkan tikus raja emas. Pemuda ini benar-benar beruntung. Setelah pertempuran ini, tidak ada yang naik lagi. Lagi pula, tikus raja emas kecil mampu membunuh raja abadi, dan sepertinya tidak sulit. Selain itu, bahkan raja abadi tidak dapat melakukannya, tidak peduli seberapa kuat mereka, tikus raja emas tidak akan menerima tantangan itu. Kincuan berjalan turun. Pertempuran ini membuat seluruh warga tempel mengetahui keberadaan Kincuan. Dia adalah murid sekte dalam, murid baru Tuan Kuil, dan kekuatannya hanya di alam kerajaan surgawi, tetapi kekuatan tempurnya terlalu mulia. Dia melumpuhkan dua raja abadi. Dikatakan bahwa seseorang tidak takut tidak mengetahui barangnya, tetapi takut membandingkan barangnya. Pria muda dari gerbang iblis itu sangat mempesona, dan semua orang merasa bahwa dia adalah seorang jenius yang jauh lebih mengerikan. Namun, dia hanya berada di tingkat ke-6 dari alam kerajaan surgawi, dan paling banyak, dia hanya bisa berurusan dengan raja abadi setengah langkah. Namun, Kincuan baru saja berada di alam raja surgawi, dan dia baru saja mencapai alam raja surgawi, tetapi dia benar-benar melumpuhkan dua raja abadi. Yang paling penting adalah dia sudah sangat mengerikan, dan dia bahkan memiliki tikus raja emas yang sangat kuat. Seberapa besar potensi yang dimiliki Kincuan ini? Dia sangat menakutkan, dan pada saat ini, dia akan turun ke panggung bela diri. Tunggu sebentar. 2.108. Tunggu. Ketika Kincuan mendengar suara itu, dia berbalik dan melihat seorang pria berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah hitam pekat, dan ada tengkorak seputih salju yang tampak ganas di atasnya. Dia mengenakan topeng yang terbuat dari tulang, dan dia memegang senjata tulang di tangannya. Tulang itu adalah tulang kaki seseorang, tetapi memancarkan spiritualitas yang kuat. Ini menyebabkan Kincuan terkejut. Tulang ini milik seorang ahli, dan bukan ahli biasa. Seorang Raja Abadi mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Orang ini sangat kuat, bukan hanya Raja Abadi, tapi juga eksistensi yang melampaui Raja Abadi. Karenanya, Kincuan tidak ingin bertarung. Kesenjangannya terlalu besar, dan bahkan jika dia bisa bertarung, dia tidak akan melakukannya. Lagipula, itu akan terlalu mengerikan. Kamu sangat luar biasa, kekuatanmu sangat tinggi bahkan Raja Abadi pun tidak cocok untukmu. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bertempur dengan kami. Ini juga kesempatan yang bagus. Aku ingin tahu bagaimana menurutmu. Suara pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan perasaan metalik. Kincuan tersenyum? Tidak apa-apa. Aku tidak akan bertarung denganmu. Aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu, kecuali. Kecuali apa? Pria berjubah hitam itu bertanya. Kecuali jika kamu berdiri dalam radius 30 meter dan tidak pergi. Selama kamu dapat menahan 10 gerakan dariku, itu akan dianggap sebagai kerugianku. Kamu dapat meninggalkan jarak itu untuk menyerangku, tetapi jika kamu pergi dalam 10 gerakan, itu akan dianggap sebagai kerugianmu. Kincuan tersenyum. Pihak lain diam. Dia tahu bahwa Kincuan bukan orang biasa. Dia pasti tidak akan dengan santai menyatakan kondisi seperti itu. Karena dia berani mengatakan hal seperti itu, itu berarti dia memiliki metode yang dapat menyerahkannya kekutukan abadi. Namun, jika dia mundur, sepertinya dia takut. Kisaran ini tidak kecil. Binatang harta karun itu kuat, tapi dia tidak menaruhnya di matanya. Mungkinkah dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengelak dari serangan tikus intan? Tidak. Pihak lain seharusnya memiliki jurus pembunuhan, tapi jurus pembunuhan macam apa itu? Saya setuju. Kata pihak lain. Kincuan tersenyum. Baiklah, karena kamu sudah setuju, mari kita menggambar sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran 30 meter. Jika kamu tidak bisa melakukannya dalam 10 langkah, kamu akan kalah. Bagaimana dengan ini? Mari tambahkan beberapa pasak. Jika tidak, menang atau kalah menang tidak menjadi masalah. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Kata pria berjubah hitam itu. Batu di lehermu akan menjadi taruhannya. Kata Kincuan. Faktanya, batu itu adalah Chaos Stoney. Lagi pula, Chaos Stoney milik Black Bubble Man memiliki grade yang lebih tinggi dan dapat digunakan untuk meningkatkan Chaos Furnace. Oleh karena itu, Kincuan ingin bertaruh karena dia melihatnya. Jika pihak lain benar-benar melompat keluar dari lingkaran saat dia menyerang, setidaknya dia akan mendapat beberapa keuntungan. Baiklah, menurutku itu cantik, tapi tidak berguna. Tapi apa yang akan kamu gunakan sebagai taruhan? Pria itu bertanya. Aku tidak punya hadiah. Kincuan tertawa. Itu tidak adil, kan? Aku akan melakukan apapun yang kamu mau, tapi kamu bahkan tidak akan bertaruh apapun. Ini tidak sesuai dengan aturan perjudian, kata pria gelembung hitam itu. Karena kamu ingin melawanku. Kamu ingin membunuhku. Namun, aku masih ingin memberimu hadiah. Apakah kamu bodoh atau kamu bodoh? Kincuan berkata dengan tenang. Pria berjubah hitam itu geram. Namun, dia memakai topeng dan orang lain tidak bisa melihatnya, jadi dia menahannya. Dia ingin membunuh Kincuan. Pria muda ini benar-benar berwawasan luas. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Ini karena dia merasa pemuda ini tidak sederhana. Dia khawatir langkah Kincuan selanjutnya akan menyebabkan dia gagal total. Namun, saat ini, dia sudah memikirkannya. Paling-paling, dia akan melompat keluar dari lingkaran dan mengaku kalah. Dia tidak bisa kehilangan nyawanya. Setelah memikirkannya, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia berkata kepada Kincuan, Baiklah, mari kita mulai. Saya tidak akan meninggalkan lingkaran ini dalam sepuluh langkah. Setelah sepuluh langkah, saya harap Anda sendirian. Kamu sebaiknya memikirkan bagaimana kamu akan selamat dari ini. Kata Kincuan sambil tersenyum. Selama pihak lain tidak melompat keluar dari lingkaran, dia sangat yakin bisa membunuhnya. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa mengaku kalah dan pergi. Dia bahkan tidak bertaruh. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Kincuan pada dasarnya menang. Namun, dia juga tahu bahwa pihak lain pasti akan menggunakan jurus setelah sepuluh jurus dan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengaku kalah. Namun, dia tidak tahu apakah pihak lain memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kekuatan abadi mata dewa. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Pecahnya segel S. Karena jaraknya 30 meter, pihak lain pada dasarnya tidak bisa mengelak dari serangan Kincuan. Karena kisaran ini disebutkan, itu masih dalam rencana Kincuan. Perlambatan. Langkah pertama, kata pria berjubah hitam itu. Dia tidak menghindar. Serangan Kincuan tidak kuat dan hanya akan memperlambatnya sedikit. Langkah kedua, Kincuan menggunakan midas torch. Dia tidak panik. Kincuan telah sedikit melemahkan kekuatan lawannya. 30% dari kekuatan penuhnya dan 30% dari kecepatan penuhnya mengejutkan pria berjubah hitam itu, tapi itu masih bisa diterima. Dia tidak menempatkan serangan berikut di matanya. Gajah naga emas bumi hebat. Kincuan memanggil gajah naga emas bumi besar. Gravitasi bumi hebat. Posisi di mana pria berjubah hitam itu berdiri. Rawa bumi hebat. Itu masih dalam jarak 30 meter dari kaki pria itu. Ini menyebabkan kecepatan pria berjubah hitam itu menurun lagi dan lagi. Saat ini, pria berjubah hitam itu sudah mulai merasa tidak enak. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia masih bertahan karena ini sudah langkah ke-8. Selama langkah ke-10 digunakan, dia akan segera bergerak. Dia ingin mengambil inisiatif. Selama Kincuan menggunakan jurus ke-10, itu berarti jurus ke-10 telah digunakan. Pada saat itu, dia bisa bergerak. Kincuan tersenyum. Banyak orang di sekitar menonton dan merasa itu sedikit aneh. 10 jurus, itu sudah jurus ke-8. Kincuan telah menggunakan icell rupture dan midas torch. Namun, kedua kemampuan ini tampaknya tidak berpengaruh, dan binatang iblis yang dia panggil juga tidak bergerak. Namun, tikus baja emas sudah siap dan siap menyerang. Suah. Tikus baja emas bergerak. Pada saat yang sama, Kincuan menyerang dengan satu tangan. Anggur naga emas. Ini adalah jurus pembunuh Kincuan. Tentu saja, jurus pembunuh ini harus digunakan dengan tikus baja emas. Anggur naga emas yang melonjak langsung menutupi jarak 30 meter. Efek pengurangan kecepatan dari sebelumnya muncul lagi. Dengan kemampuan Great Earth Golden Dragon Elephant, pria berjubah hitam itu tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Ekspresinya berubah drastis dan dia ingin mengatakan sesuatu. Kincuan menggunakan tabu pearl saat Golden Dragon Finn menyerang. Mutiara ini memiliki kemampuan yang mencegah pihak luar mendengar apapun dari dalam. Kincuan tidak ingin dia memohon belas kasihan. Dia tidak ingin orang lain mendengarnya. Pria berjubah hitam itu langsung terjerat oleh Golden Dragon Finn. Bagian luar tidak bisa melihat apa-apa, dan tikus baja emas menjadi pembunuh yang fatal. Anggur naga emas Kincuan tidak biasa. Meski tidak bisa membunuh eksistensi seperti pria berjubah hitam, itu bisa menjebaknya. Fleksibilitas dan keterikatan Golden Dragon Finn adalah yang paling menakutkan. Selama seseorang terjerat, dia pasti akan mati. Ini karena Kincuan masih memiliki Golden Steel Rat. Ketika seseorang menyadari ada sesuatu yang salah, efek tabu pearl diaktifkan tiga kali. Tikus baja emas muncul di bahu Kincuan dengan batu di mulutnya. Pria berjubah hitam itu terbaring di sana. 2.109. Mati. Pria berjubah hitam itu sudah mati. Banyak orang tidak bisa memahami ini. Itu terlalu aneh. Sebagian besar dari mereka tidak tahu seberapa kuat pria berjubah hitam itu, tetapi beberapa dari mereka mengetahuinya. Dia adalah seorang ahli kaisar abadi. Bagaimana dia bisa dipermainkan sampai mati oleh Raja Surgawi? Orang harus tahu bahwa ini hanyalah Raja Surgawi dasar. Masih ada ahli Immortal King di antaranya. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa menerimanya. Tentunya banyak orang yang belum mengetahui siapa pria berkulit gelap tersebut. Dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik dari Sekte Iblis, dan dia adalah eksistensi terkenal di Sekte Iblis. Banyak dari mereka bingung, seberapa kuat kincuan ini, bagaimana dia membunuh pria berjubah hitam itu. Semakin seperti ini, semakin menakutkan mereka merasa kincuan, karena tidak ada yang bisa melihat teknik apa yang digunakan kincuan, tetapi seseorang memperhatikan detailnya. Tikus intan kembali dengan sebuah batu di tubuh pria berjubah hitam itu. Mungkinkah pria berjubah hitam itu dibunuh oleh tikus intan? Tetapi banyak orang mengesampingkan kemungkinan ini. Meskipun tikus intan kuat, tidak cukup hanya mengandalkan tikus intan saja. Banyak dari mereka yang tahu betapa menakutkannya tikus intan itu. Kemudian, mereka memikirkan tanaman merambat emas yang mengjulang tinggi. Apakah itu kemampuan ilahi atau grit dao? Aku tahu. Sudahkah kalian memikirkannya? Pada awalnya, pemuda itu berkata bahwa pria berjubah hitam itu tidak bisa pergi dalam jarak 30 meter dari kakinya dalam 10 langkah. Itulah lingkarannya. Ya, itu benar. Anggur emas itu sepertinya berada dalam jangkauan itu, kata seseorang dengan mata berbinar. Tapi kenapa dia mengatakan itu dalam 10 jurus? Tidak bisakah dia menggunakan satu jurus saja? Seseorang bertanya dengan bingung. Itulah masalahnya. Tapi coba pikirkan, apa yang dia lakukan selama 10 gerakan itu? Dia menyerang, tapi sepertinya tidak memiliki kekuatan penghancur. Aku selalu bingung. Bukankah dia hanya menggunakan kemampuan merambat untuk mengakhiri pertempuran? Mengapa dia melakukan itu? Bukan, kemampuan itu memiliki setidaknya satu efek. Senyum percaya diri muncul di wajah pria itu. Cepat beritahu kami. Jangan bertele-tele, desak seseorang. Melambat. Setidaknya dia memiliki kemampuan ini. Juga, apakah kalian melihat gajah emas itu? Gajah emas itu menggunakan dua kemampuan. Yang kami lihat adalah kaki pria berjubah hitam itu telah berubah menjadi rawa. Oh, maksudmu semua ini untuk memperlambat sehingga tanaman merambat dapat secara akurat membungkus lawan? Seseorang bertanya. Iya, karena pemuda itu mengatakan bahwa jika Black Bubble Man meninggalkan lingkaran ini dalam 10 langkah, dia akan kalah. Padahal, pemuda itu berada dalam posisi tak terkalahkan sejak awal. Itu tidak benar. Karena dia akan kalah jika dia meninggalkan lingkaran, dengan jangkauan tanaman merambat, bukankah dia akan menang jika dia menggunakan langkah pertama? Apakah Black Bubble Man kabur atau tidak, dia akan tetap menang? Seseorang mengajukan pertanyaan yang cukup profesional. Karena pemuda ini ingin membunuhnya. Lagi pula, pria berjubah hitam itu ingin membunuhnya. Jadi, dia merencanakan ini sejak awal untuk membunuh pria berjubah hitam itu. Pertempuran telah berakhir. Kali ini, ketika Kincuan berjalan, tidak ada yang menghentikan Kincuan, juga tidak menantang Kincuan. Perlu diketahui bahwa orang-orang dari Sekte Iblis tahu seberapa kuat pria berjubah hitam itu, tetapi dia meninggal tanpa mengetahui alasannya. Paling-paling, mereka tahu bahwa pria berjubah hitam itu terjerat dan tidak bisa bergerak, jadi dia dibunuh oleh Treasure Beast Diamond Rat. Saat ini, semua orang menyadari bahwa ada masalah. Anggur naga emas Kincuan mampu menjebak keberadaan yang begitu kuat. Adapun apakah itu bisa memperlambat mereka atau tidak, kemampuan mengikatnya saja sudah cukup untuk membuat semua orang gemetar ketakutan. Ketika Kincuan berjalan kembali, Wargat Temple sangat bersemangat. Banyak orang datang untuk mengenal Kincuan. Sekarang, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Sekte Iblis sedikit mati. Bagaimanapun, keberadaan yang begitu kuat dibunuh oleh Umpan Meriam lawan. Yang terpenting, Umpan Meriam ini dipaksakan oleh mereka dan mereka juga yang memprovokasi dia. Ini memang agak terlalu ironis. Pihaknya mencoba segala cara untuk memaksanya naik, lalu pihaknya naik, takut pihak lain tidak setuju. Selain itu, kekuatan timnya jauh lebih kuat, dan alam mereka jauh lebih tinggi, tetapi hasil akhirnya adalah wajah mereka ditampar. Mereka akan hancur berkeping-keping, tetapi semua ini dipaksakan oleh pihak mereka. Sekarang, situasinya sangat canggung. Umpan Meriam telah memaksa mereka ke titik ini. Pada awalnya, sangat mulus karena pemuda dari Sekte Iblis memaksa kuil dewa perang ke dalam situasi yang sulit dan menekan lawan dalam hal momentum. Tapi sekarang, meja telah berubah. Pria muda dari Sekte Iblis sudah menjadi anjing yang mengerikan, tetapi pemuda dari kuil dewa perang ini bahkan lebih mengerikan, mengerikan sampai batas yang tak terbayangkan. Jika orang seperti itu terus berkembang, betapa menakutkannya masa depan. Sekte Iblis dan kuil dewa perang adalah saingan, musuh lama. Jika lawan seperti itu tumbuh, itu pasti akan menjadi situasi yang menghancurkan. Jika hari itu tiba, situasi Sekte Iblis akan sangat sulit diprediksi. Mereka mungkin benar-benar ditekan selama ratusan atau ribuan tahun. Secara alami, mereka tidak ingin melihat situasi seperti itu. Mereka harus menceritakan masalah ini kepada Master Sekte dan mendiskusikan cara untuk mencegah pemuda ini tumbuh dewasa. Pertarungan berikutnya menjadi membosankan dan lebih formal. Tidak ada yang meninggal, paling banyak mereka terluka. Dengan pertempuran Kincuan sebelumnya, pertempuran ini tidak bisa ditonton lagi. Mereka sangat membosankan dan tidak menarik sama sekali. Pada akhirnya, pertukaran berakhir dengan tergesa-gesa, dan orang-orang dari Sekte Iblis pergi pada hari yang sama. Setelah kompetisi, Master Sekte memanggil Kincuan. Dia ingin mengatakan sesuatu. Kincuan secara alami mengetahui hasil ini. Yue Kingin juga mengikuti. Lagipula, dia juga murid Master Sekte dan juga istri Kincuan, jadi bukan masalah besar baginya untuk pergi. Master Sekte memandang Kincuan dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa Kincuan luar biasa. Saat itu, dia menerimanya sebagai murid karena dia luar biasa. Dia hanya tidak menyangka bahwa Kincuan akan begitu luar biasa sejauh ini. Itu sangat mengejutkan. Kincuan, aku masih meremehkanmu. Aku tidak berharap untuk mengambil harta karun. Sebelumnya, aku hanya merasa bahwa kamu luar biasa, tapi aku tidak menyangka kamu begitu luar biasa sejauh ini. Namun, ada sesuatu yang aku perlu memberitahumu. Master Sekte tersenyum. Guru, tolong beritahu saya. Kincuan buru-buru berkata. Penampilanmu hari ini terlalu mempesona. Jika tidak ada kecelakaan, Sekte Iblis pasti akan menyerangmu. Mereka tidak akan membiarkanmu hidup. Di warga temple, aku bisa melindungimu. Tidak masalah. Namun, ketika kamu berada di luar, kamu harus ingat untuk berhati-hati. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, cepatlah kembali ke sini, kata Master Sekte dengan serius. Terima kasih Guru. Saya akan mengingatnya, kata Kincuan dengan serius. Dia akan mengingat mereka yang memperlakukannya dengan baik, dan dia juga akan mengingat kebaikan mereka. 2110. Ketika Kincuan mendengar kata-kata Tuan Istana, matanya berbinar. Dia tidak berharap ini menjadi pertemuan kebetulan. Bahkan, itu harus cukup bagus. Terlebih lagi, pertemuan kebetulan ini tidak diperbaiki. Kincuan lebih menyukainya. Apakah itu keberuntungan atau hal lain? Kincuan selalu berpikir dia tidak buruk. Plus, beberapa kemampuan khusus membuatnya merasa seperti ikan di dalam air ketika datang ke peluang kebetulan. Dikatakan bahwa kesempatan kebetulan adalah bagi mereka yang siap, dan beberapa kemampuan Kincuan memiliki efek magis. Mereka mengikuti temple lore ke dalam susunan teleportasi dan muncul di area yang luas. Ini adalah salah satu harta dari kuil dewa perang. Apa yang kamu dapatkan akan bergantung pada keberuntunganmu. Beberapa orang akan naik ke surga di sini, sementara yang lain tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini adalah tanah leluhur dari kuil dewa perang, Tuan Kuil berkata kepada Kincuan dan Yue Kingin. Ini adalah tanah leluhur, dan banyak orang telah datang ke sini sebelumnya. Tapi itu tidak masalah. Beberapa hal bukan milik siapapun yang datang lebih dulu. Beberapa peluang kebetulan sepertinya disiapkan untuk orang-orang tertentu. Jika orang ini tidak pergi, kesempatan kebetulan akan hilang. Jika orang ini tidak pergi, kesempatan kebetulan tidak akan muncul. Jadi terkadang, tidak ada peluang preomptif. Peluang kebetulan semuanya tentang takdir. Tanpa takdir, tidak ada apa-apa. Tuan Kuil pergi setelah mengirim Kincuan masuk. Kincuan dan Yue Kingin berkeliling untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang kebetulan. Saat ini, Kincuan sangat tenang. Meskipun Tuan Kuil telah mengirim mereka ke sini, apakah mereka mendapat manfaat atau tidak tergantung pada takdir, dia tidak terlalu bersemangat. Tidak masalah apakah dia mendapatkannya atau tidak. Bukannya dia tidak ingin mendapatkannya, tapi hal semacam ini terlalu misterius. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke sini. Jika dia menggali tiga kaki ke dalam tanah, semua hal baik akan diambil. Mereka hanya di sini untuk melihat-lihat dan melihat pemandangan. Adapun apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan kebetulan atau tidak, mereka tidak memiliki banyak harapan. Lagi pula, peluang kebetulan tidak mudah didapat. Mereka bisa tinggal di sini selama tiga hari, dan kemudian mereka akan diteleportasi secara otomatis. Jadi, setiap orang yang masuk sedang terburu-buru mencari peluang kebetulan, takut tidak punya cukup waktu. Namun, Kincuan dan Yue Qingyin sama sekali tidak berpikir untuk menemukan peluang kebetulan. Jika itu adalah pertemuan kebetulan untuk diri sendiri, tidak perlu mencarinya. Pertemuan kebetulan tidak mudah ditemukan, terutama di tanah leluhur semacam ini. Selama seseorang berjalan-jalan, tanpa sengaja memasukkan pohon willow, itu akan menjadi tempat berteduh. Satu hari berlalu, Kincuan masih merilis beberapa treasure bees. Jauh lebih baik bagi mereka untuk mencari harta karun daripada mencari sendiri. Kincuan tidak tahu apakah ada harta di sini atau tidak. Meskipun ini adalah tanah leluhur warga Temple, dia tidak memiliki banyak harapan. Dalam waktu sehari, harta karun telah menemukan beberapa hal. Batu aneh bisa digunakan untuk menempas senjata dan baju besi. Mereka juga bisa digunakan untuk meningkatkan baju besi dan senjata. Mereka tidak buruk, terutama karena mereka bisa menggunakannya. Secara keseluruhan, dia telah mendapatkan sesuatu. Pada malam hari, mereka mengeluarkan gubuk kayu itu. Kincuan memeluk Yue Qingyin dan bermain-main selama setengah malam. Hanya mereka berdua yang mengetahui hal ini. Yue Qingyin sangat terbuka di sini, dan Kincuan juga sangat manis. Yue Qingyin tidak bisa menahan bujukan dan gangguan Kincuan. Dia menyetujui hampir semua permintaannya. Seorang Dewi, kecantikan tiada taraf, bertindak dengan sikap yang paling memalukan dan menggunakan kata-kata yang paling mempesona. Ekspresi seperti itu dan dampak mental semacam itu membuat Kincuan merasa seperti dia tidak tahu di mana dia berada. Tapi saat mereka berdua berada di saat paling bahagia, kekuatan aneh perlahan menyebar dari kedalaman tanah leluhur. Tampaknya sangat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Itu keluar dari tanah dan langsung memasuki tubuh Kincuan dan Yue Qingyin. Tapi mereka berdua tidak merasakan apa-apa pada awalnya. Baru setelah seni kultivasi ganda Kincuan menerobos, dia menyadari kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Dia secara naluriah panik, tetapi dia segera gembira. Ini adalah kekuatan Dewa Matahari Surgawi, kekuatan yang ekstrim. Yang memasuki tubuh Yue Qingyin adalah kekuatan Yin Bumi, yang juga merupakan energi Yin Murni. Itu bahkan lebih kuat dari sembilan Yin. Yue Qingyin juga menyadari bahwa dalam keadaan harmonis Yin dan yang seperti ini, efeknya tampak luar biasa bagus. Kultivasinya telah maju pesat, dan dia bahkan telah berhasil menembusnya. Selain itu, ada manfaat tak terukur dalam hal menstabilkan fondasinya dan memperkuat tubuhnya. Tapi dari mana kekuatan ini berasal? Kincuan tidak tahu, tapi itu bagus. Apakah ini kesempatan yang ditakdirkan? Ini adalah tanah leluhur kuil Dewa Perang. Jika itu adalah kesempatan yang ditakdirkan, bukankah seharusnya itu terkait dengan Dewa Perang? Apa ini? Kultivasinya mencapai tingkat ketiga dari alam kerajaan surga, dan seni kultivasi ganda Yin dan yang-yang misterius itu menerobos. Kemampuan ini sangat bagus. Jika orang lain mengetahuinya, banyak pria akan mati karena cemburu. Ini berkali-kali lebih kuat daripada apa yang disebut kultivasi ganda ortodoks Yin dan yang, teknik kultivasi ganda dari rekan Taoist. Keesokan harinya, mereka berdua meringkup bersama dan mengendarai gajah naga emas bumi besar menuju kedalaman. Melihat pemandangan dan keindahan dipelukannya, Kincuan sangat senang. Akan lebih baik jika dia bisa tinggal bersamanya seperti ini selamanya. Di dalam hatinya, ini adalah jenis kehidupan yang paling dia dambakan. Seorang wanita yang disukainya, seorang anak yang lucu, sebuah keluarga yang terdiri dari tiga orang, sederhana dan bahagia. Ketika anak itu tumbuh besar dan pergi menjelajah, dia dan dia bisa santai dan bebas. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, berkeliaran, dan melihat-lihat. Itu bagus hanya memikirkannya, tetapi semua orang ingin menjalani kehidupan yang mereka inginkan, tetapi hampir tidak ada yang bisa. Ada terlalu sedikit orang yang tidak mengubah niat awal mereka. Bahkan jika mereka tidak melupakan niat awal mereka, dengan waktu dan kemampuan, pada saat mereka memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan, tidak ada jalan untuk mundur. Apa yang pernah mereka pikirkan tidak akan pernah bisa diwujudkan. Yue Kingin bersandar dengan malas di lengan Kincuan. Melihat Kincuan, dia sangat puas, malas, dan puas. Kincuan menatapnya, dia sangat cantik sekarang, seperti bunga yang telah dibaptis oleh hujan dan embun. Ditatap oleh Ye King, dia tersipu dan memelototinya. Tanpa sadar, dia sudah menemukan bahwa dia telah berubah. Dia telah banyak berubah sehingga dia bahkan tidak bisa percaya diri, tetapi dia menyukainya. Kincuan yang bau, apa yang kamu lakukan? Yue Kingin berkata dengan marah. Kincuan tersenyum dan mengucapkan dua kata di telinganya. Yue Kingin langsung tersipu dan ingin menggigitnya. Orang jahat ini mengatakan segalanya. Meskipun dia mengatakannya sendiri tadi malam, dia tidak bisa menahan bujukan dan gangguannya. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa lebih malu. Dia membenamkan kepalanya di pelukan kincuan dan tidak berani mengangkat kepalanya. Bahkan lehernya yang lembut menjadi merah. Hmm. Kincuan terkejut. White Jade Tiger mengirim pesan. Kincuan membuat Great Earth Golden Dragon Elephant bergegas. Bergegas, dia hanya bisa melihat istana kabur dengan macan putih besar dan bermartabat di atasnya. Yue Kingin hanya menatap kosong. Istana Dewa Harimau Putih. Kincu doang menatap yang menatap, dia tidak berdasarkan menghasilkan. Terima kasih.